Nama pedangdut Ayu Ting Ting kini jadi sorotan publik usai dilamar oleh anggota TNI, Letu Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting nampaknya diterima dengan sangat baik oleh keluarga calon suaminya, walaupun belum lama saling mengenal. Ayah Letu Muhammad Fardana, Darshi Akib pun mengaku tak mempermasalahkan latar belakang Ayu Ting Ting, yang notabene bersatu sebagai janda anak satu. Saya nggak mau melihat latar belakang siapun, nggak mau ngelihat, ujar Darshi Akib, dikutip dalam YouTube Intense Investigasi, Jumat, 16 Februari 2024. Sebagai seorang ayah, yang terpenting bagi Darshi Akib kini hanya melihat kebahagiaan di dalam diri keduanya. Pokoknya yang penting ini mereka sama-sama senang silakan, sambungnya. Tak mempermasalahkan apapun, Darshi Akib mendukung sepenuhnya pilihan pria yang kerap disapa dana tersebut. Jadi saya nggak ngelihat bahwa dia itu apa sebagai artis nggak. Yang penting mereka cocok ya saya ini terusin, yang menikahkan mereka ya kita dukung aja, jelasnya. Sebagai calon mertua, Darshi Akib menilai bahwa pelantun alamat palsu merupakan seseorang yang baik. Ya di mata saya cukup baik, terangnya. Kendati demikian, Darshi Akib enggan berkomentar lebih jauh terkait keperibadian Ayu. Bukan tanpa alasan, sebab Darshi Akib merasa bahwa dirinya belum begitu mengenal wanita berusia 31 tahun itu secara mendalam. Aku nggak bisa komentar lebih banyak karena aku belum begitu kenal dekat, lanjutnya. Namun yang pasti, Darshi Akib sepenuhnya yakin bahwa pilihan sang putra merupakan yang terbaik. Tapi insya Allah saya lihat ya kalau saya percaya si dana ini pilihannya pasti terbaik, tandasnya.